Tiga wanita penghuni rumah. Kenapa sih dua orang ini bertingkah seperti bukan mereka yang biasanya? Tuhan Saga bahkan tersenyum dan melambaikan tangan. Membuatku merinding saja. Dan lihat itu, berbah itu sama sekali tidak merasa bersalah padaku. Dia bahkan juga terlihat sama senangnya dengan majikannya. Dania masuk kembali ke dalam rumah setelah mengantar kepergian Saga. Berdialog sebentar dengan hatinya di luar rumah. Baru saja masuk melewati pintu, dia sudah disambut oleh tiga wanita penghuni rumah. Dua adik Ipar berdiri di samping ibunya, menunggu tanpa mempersiapkan kesabaran. Terlihat dari raut wajah mereka. Kakak Ipar, bisa kita bicara? Jenika mewakilnya mereka bertiga. Saya mau berangkat bekerja, Jen. Tersenyum, biar cepat urusannya. Kenapa lagi sih mereka bertiga? Tidak ada habisnya. Ibu mau bicara? Ibu bicara singkat. Lalu dia berjalan menuju luang keluarga. Mau tidak mau, Dania mengikuti. Lalu dibelakang Dania menyusul dua adik Ipar yang berjalan saling mendorong. Sudahlah, Dania. Ikuti saja mau mereka. Biar semua cepat selesai. Bagaimana ini? Kita harus minta maafkan. Sofia mendorong tubuh Jenika dengan lengannya. Masih berjalan mengekor ibu dan Dania. Kita kan sering kurang ajar sama kakak Ipar. Sofi, diam. Kita kan sedang mencari tahu kebenaran. Sikap kita nanti akan ditentukan dari jawaban kakak Ipar nanti. Jenika menghardik supaya Sofia menutup mulutnya. Ibu sudah duduk. Dania juga demikian. Sementara Jenika dan Sofia memilih berdiri tidak jauh dari mereka. Tetap bisa mendengar pembicaraan ibu dan Dania, tapi tidak mau terlibat langsung dengan kejadian apapun yang bakal berlangsung. Mencari aman. Ada apa, bu? Dania membuka pembicaraan setelah ibu hanya memandangnya. Sepertinya ibu hanya menganalisis dan mengamatinya. Bagaimana hubunganmu dengan Saga? Kenapa ini? Apa ibu punya dari tanda merah di leherku? Sial. Sudah pasti dia menyadari perbuahan tingkah anaknya kan? Apalagi tadi Tuan Saga bahkan menggandengku dan mengusap sawas di bibirku. Apa maksud ibu saya melayani Tuan Saga dengan baik? Ibu tidak usah risau. Saya tahu kewajiban saya pada Tuan Saga. Saya menjalankan kewajiban saya pada Tuan Saga sebagai istrinya dengan baik. Yang dimaksud melayani dari dia bangun tidur, menyiapkan air untuknya mandi, membantunya memakai sepatu sampai melayani dia makan. Itu kan maksudnya. Apa kamu bermimpi bisa menggantikan posisi Helena? Sampai hari ini kamu tahu kan bahwa aku tidak mengakuimu sebagai menantuku. Akhirnya kata-kata ibu yang ingin dia lontarkan pada Dania saat pertama kali masuk ke rumah ini keluar juga. Selama ini dia menahannya karena berpikir umur pernikahan anaknya dengan gadis kampungan bernama Dania tidak akan sumur jagung. Tapi setelah hari ini sepertinya diamnya selama ini adalah kesalahan. Lelahnya, kenapa ibu mencecarku sih? Katakan itu pada Tuan Saga. Dia rajanya yang menentukan hidup dan keluarnya aku dari rumah ini. Saya tahu bu, saya juga tidak mengharapkan kasih sayang ibu. Saya tahu ibu tidak menyukai saya. Jadi berjuanglah bu. Apa? Ibu mertua belum menangkap pembicaraan Dania. Tapi sepertinya dia kesal dengan jawaban Dania. Berjuanglah untuk menyatukan kembali Helen dan Tuan Saga. Dania menjawab yakin sambil menatap wajah ibu. Apa? Jadi kakak Ipar tidak mencinta ikah Saga? Jenika mendekat, duduk di sebelah ibunya. Kakak Ipar tidak menyukai kakakku. Mereka kenapa sih? Apa mereka tidak tahu alasanku menikah dengan Tuan Saga? Aku ini hanyalah alat untuk menembus hutang perusahaan ayahku. Apa kalian tidak tahu? Tunggu! Jenika berdiri, meringsek, mendekati Dania. Menyentuh lengan baju gadis itu. Dania terkejut dan refleks menepis tangan adik Iparnya. Apa yang kamu lakukan, Jen? Dania tersungkur, duduk di sofa. Jenika menunduk di depannya. Tangannya sudah menempel di leher. Matanya memeriksa dengan teliti. Tanda merah di leher kakak Ipar ini apa? Ini cuma dari kak Saga, kan? Apa-apaan sih mereka? Kenapa kakak beradik ini? Apa mereka sama-sama maniak? Suka sekali menggerangi tubuh orang lain? Terkejut sekaligus malu, bagaimana Jenika bisa menanyakan hal seperti ini langsung tanpa malu sedikitpun. Kalian ini kenapa? Lepaskan aku, Jen. Aku mau berangkat bekerja. Kakak Ipar, tunggu. Sophie, bantu aku pegang kakak Ipar. Jenika berteriak pada adiknya untuk mendekat. Dia sudah menahan bahu Dania. Sophia datang memberi bantuan, memegang tangannya. Ibu dia menonton ulah anaknya. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, Jen. Dania berteriak merah. Tapi dua lawan satu. Dan postur tubuh Jenika yang setinggi Saga membuatnya kalah tenaga. Dia terpojok terduduk di sofa. Jenika memeriksa leher dan sudah mau menarik baju depan Dania. Jen, lepaskan aku! Berteriak. Apa yang kalian mau lakukan, hah? Menelanjangiku. Dania bersyukur bisa selamat karena mendengar langkah kaki mendekat. Nona Jenika, Nona Sofia, apa yang anda sedang lakukan? Jenika langsung membeku mendengar suara Pak Moon yang dingin. Habislah aku, pikir Jenika. Pak Moon berdiri memandang dengan suara mata tidak suka. Dania segera bangun ketika Jenika menyingkir. Dia merapikan pakaiannya. Pak Moon, kami hanya ingin bicara dengan kakak Ipar. Jenika sudah kembali normal. Minggir! Dania menepis tangan Jenika. Sofia sudah sedari tadi mundur. Kamu kenapa sih? Kakak Ipar, tolong katakan pada Pak Moon. Aku hanya main-main. Aku hanya ingin lihat tanda kecupan di leher kakak Ipar. Wajah Dania langsung merona malu. Tolong katakan padanya aku tidak meniksa kakak Ipar. Kumohon. Seperti tak tahu malu, Jenika memeluk Dania. Dania berontak melepaskan pelukan tubuh Jenika. Habislah hidupku kakak Ipar. Kumohon katakan pada Pak Moon kalau kita cuma sedang bercanda tadi. Jenika bicara mengibar di telinga Dania. Wajahnya sudah hampir menangis putus asa. Baiklah lepaskan aku dulu. Jenika melepaskan pelukannya. Dania lalu meninggalkan mereka dan meminta Pak Moon mengikuti. Walaupun tidak paham kenapa sampai Jenika memohon begitu. Tapi sesampai di dapur dia meminta Pak Moon jangan menceritakan peristiwa pagi ini pada Tuan Saga. Kenapa keluarga ini semua orangnya tidak waras sih? Ih, Jenika lagi. Membuatku merinding semua. Iya, iya ini bakas kecupan kakak tersayang kalian. Lantas anehnya di mana? Seperti dia baru pertama kali tidur dengan perempuan lain saja. Dania menaiki tangga bersiap untuk pergi bekerja. Sementara di ruang keluarga. Habislah kita kak. Pak Moon pasti mengadu pada kak Saga. Lagian kenapa kamu mau menceki kakak Ipar tadi? Sofia bukannya menenangkan malah hanya memperkeruh suasana. Siapa yang mau menceki kakak Ipar? Memang aku sudah gila. Aku hanya ingin memeriksa tubuhnya. Lehernya jelas-jelas dipenuhi tanda kecupan kan? Jenika ikut nyolot karena disalahkan. Tapi mungkin kan hanya sampai di situ. Sofia membuat hipotesanya lagi. Apa? Ya, sekedar kecupan di leher saja. Jawabnya yakin. Tidak mungkin kan? Jenika kesal sendiri. Memang kamu gak pernah dengar cerita kak Helen? Kalau hubungan dia dan kak Saga sejauh ini baru sampai batas ciuman di bibir? Ibu yang sedari tadi diam mendesah. Panggil Helen kemari. Katanya kesal. Ibu tahu dia sudah kalah. Tapi tentu dia tidak mau menyerah. Dia ingin punya menantau yang berkelas yang bisa dia pamerkan di pergaluan sosialita. Ibu, kalau kak Saga memang sudah tidur dengan kakak Ipar, sebaiknya ibu menyerah saja. Jenika berusaha meyakinkan fakta penting itu. Panggil Helen kemari. Ibu mengulangi kata-katanya lagi dengan intonasi lebih keras. Mana mungkin ibu menyerah dan membiarkan penantau yang tidak selevel itu hidup dengan Saga dan melahirkan penduduk keluarga ini. Tapi ibu tahu sendiri kan, kalau kakak belum pernah tidur dengan perempuan manapun, dan kalau memang benar dia tidur dengan kakak Ipar, itu artinya apa? Itu artinya mulailah bersikap baik dengan anak muda mulai dari sekarang. Pak Moon muncul seperti hantu mengagetkan semua orang. Wajah Jenika pias. Pak Moon menganggupkan kepalanya, menunduk hormat. Pada ketiga wanita penghuni rumah. Saya permisi mau mengantar dona dan dia bekerja. Wajah mereka bertiga pias. Sejauh apa kepala pelayan itu mendengar pembicaraan mereka? Terima kasih.